Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Ananda Laksana Putri Di sini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Sebelum membahas lebih dalam, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hak Apa yang dimaksud dengan kewajiban Serta apa yang dimaksud dengan warga negara itu sendiri Hak warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dimiliki warga dari suatu negara Sedangkan kewajiban warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dilaksanakan oleh warga negara Warga negara terdiri dari dua kata Warga artinya keluarga atau anggota masyarakat Sedangkan negara merupakan daerah dengan masyarakat yang teratur dan berada di bawah pemerintahan Jadi warga negara merupakan rakyat dari suatu negara Terdapat dua kewajiban utama warga negara Yaitu membela negara dan menghormati negara Membela negara dilakukan sebagai rasa cinta tanah air Menjaga citra atau nama baik negara Dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Sedangkan menghormati negara dapat berupa Hormat kepada bendera negara Hormat kepada kepala negara sebagai presiden Hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebangsaan bangsa dan negara Hormat kepada pejabat negara Serta mentaati hukum, perundang-undangan, dan segala peraturan yang berlaku Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak warga negara Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 Yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan Yang kedua yaitu pasal 29 ayat 2 Yang berbunyi setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk mengeluk agamanya Dan yang ketiga yaitu pasal 31 ayat 1 Yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran Yang pertama yaitu hak asasi pribadi Hak asasi pribadi merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia Contohnya kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat Kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat Kebebasan memilih Kebebasan memeluk dan menjalankan agama Kemudian ada hak asasi politik Yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik Contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Hak membuat dan mendirikan partai politik Serta hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi Hak asasi hukum artinya hak kesamaan yang terudukan dalam hukum dan pemerintahan Contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil Dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum yang sesuai Nah yang selanjutnya yaitu hak asasi ekonomi Yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian Contohnya yaitu kebebasan melakukan kegiatan jual beli Kebebasan mengadakan perjanjian kontrak Kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa Kebebasan untuk memiliki sesuatu Dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak Selanjutnya ada hak asasi peradilan Yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan Contoh dari hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di buka hukum Yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya Yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat Contoh dari hak asasi sosial budaya itu sendiri yaitu Hak menentukan memilih dan mendapatkan pendidikan Hak mendapatkan pengajaran Dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan merupakan Setelah membahas macam-macam hak asasi manusia Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam kewajiban warga negara Yang pertama yaitu kewajiban primer Kewajiban primer merupakan kewajiban yang berkaitan dengan hukum suatu negara Nah contoh dari kewajiban primer itu sendiri Antara lain kewajiban untuk menjaga dan membeli ke orang lain Kewajiban membayar pajak Kewajiban membayar denda Kewajiban melaksanakan hukuman karena telah melawan hukum Yang kedua yaitu kewajiban publik Yaitu kewajiban yang berkaitan dengan hak orang banyak Contohnya antara lain Mematuhi peraturan yang berlaku Seperti rambu lalu lintas Tidak menggunakan trotolar ketika sedang berkendera motor Menjaga ketertiban dalam bermasyarakat Nah karena kewajiban publik ini menyangkut hak orang banyak Maka kewajiban ini harus benar-benar dilakukan dan dijaga Demi kenyamanan dan keamanan hidup bermasyarakat dan berhubungan sosial Yang ketiga yaitu ada kewajiban positif dan negatif Dimana ini merupakan kewajiban yang saling bertentangan Kewajiban positif merupakan kewajiban seseorang untuk menghendaki melakukan sesuatu Sedangkan kewajiban negatif yaitu sebaliknya Contoh dari kewajiban positif yaitu melaporkan kepada pihak berwajib dan menyerahkan urusan Jika haknya telah diambil Untuk kewajiban negatif contohnya yaitu Kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik jika haknya telah diambil Yang keempat ada kewajiban mutlak Dimana kewajiban mutlak merupakan Kewajiban yang sudah melekat dan tidak ada pengaruh campur tangan dari orang lain Maupun suatu negara Jadi bisa dikatakan kewajiban mutlak ini tidak ada pengaruh eksternal sama sekali Nah kewajiban ini berlaku atas pilihannya sendiri Contohnya yaitu kewajiban dalam menjalankan ibadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!